para penyiar bbc bikin reunion di zoom mereka bikin karya menceritakan pengalaman-pengalaman mereka gitu hampir 400 salaman gitu yang lagi gua baca nih sebenernya buku agak-agak klasik mungkin buat temen-temen yang tahu thank you for arguing Mungkin Rani tahu hape lah gitu itu gua tuh yang tertarik sama buku ini adalah karena ide ceritanya karena gua kan lagi tertarik nih dengan hal-hal yang berbau time travel gitu lo yang punya buku atau mau cerita tentang buku boleh walk-in ke alamat zoom ini enggak usah nunggu diundang siapapun yang kira-kira udah punya siap dengan bukunya masuk aja langsung ke zoom kita Oke kita ketemu lagi di kepo buku episode kedua di season keempat udah empat episode eh empat episode empat season empat season berarti kita lagi masuk tahun keempat ya ada yang nanya loh ulang tahun kepo buku tuh kapan ya Juni kalau di kalau di Spotify itu Juni 12 2018 enggak lah Februari saya ingat gue saya ingat aku awal tahun iya kan awal tahun kan ya 18 Februari temen-temen kepo buku ulang tahun jadi kalau mau ngirim-ngirim sebentar lagi kan ya Februari kan ya Oh ya 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 untung nggak 29 Februari ya jadi nanti 18 Februari silahkan ya yang mau ngirim-ngirim Kuetar atau mau ngirim-ngirim apa gitu kita terima kok gitu jangan senang hati ngirim ke Bangkok jangan ke Jangan ke Ambon melulu ya kirimnya ke Bangkok ke Singapura gitu Ambon tuh sering banget dapat kiriman ya Emang tak kalau kita ulang tahun Kuetarnya kirim ke Ambon kembung-kembung lupen ya ya Oke hari ini kita santai-santai lah kita masih akan cerita soal buku apa sih yang sudah kita baca di tahun yang baru ini atau sedang dalam tahap membaca karena gue terus terang gue sendiri sedang membaca jadi baru mulai kira-kira minggu lalu gitu terus nanti juga kita akan bahas beberapa feedback dari temen-temen buat podcast kepo buku apa aja dan apakah bisa kita wujudkan di season keempat ini nanti akan ditentukan oleh Mr. Tong Mr. Tong ya Mr. Tong oke Oke kita akan mulai dulu dengan Kak Ambon lah seperti biasa yang paling banyak bukunya Lu lagi baca buku apa Fen awal tahun Fen? Ini terakhir nih baru ngabisin buku London Calling ya London Calling tuh yang di kemarin tuh aku cerita ya para penyiar BBC bikin reunian di zoom mereka bikin akhirnya karya menceritakan pengalaman-pengalaman mereka gitu Bang Rane Mas Toto jadi mungkin kalau dibahas untuk satu episode pun itu cukup-cukup banyak ya karena hampir 400 salaman gitu tapi yang aku senangi dari buku ini tuh kayak kesan-kesan pengalaman mereka jadi penyiar tuh jadi produser untuk bikin berita untuk bacain berita itu bener-bener gak terkira lah nilainya gitu pembelajaran untuk para pembaca juga Pernah bayangin kalau di jaman 99 tuh bikin berita udah pake komputer di Indonesia tapi di booth house-nya itu mereka pake mesin ketik entah di 99 atau 91 itu jaman-jamannya itu circa 90an lah pokoknya dan ngedit suara rekaman pake silet gitu kita rekamannya disiletin terus ditempelin pake slot tape khusus gitu untuk disambungin di tape gitu tapi yang paling menarik tuh prinsip-prinsip tidak berpihak prinsip-prinsip netralitas tuh yang dijunjung tinggi sehingga jurnalisme ala BBC tuh mendapat tempat gitu ya di kawasan konflik terutama soalnya aku pernah lihat mereka menyusuri amboan waktu kerusuhan di awal-awal pecahnya rusuhnya itu ketika mereka mau balik dari liputan mereka kan harus melewati kayak palang-palang gitu loh taruh bahan, ditaruh bambu gitu kan ini dari mana gitu kami dari wartawan BBC gitu mereka akhirnya diyakinkan kalau wartawan BBC ini akan mewartakan konflik tersebut dengan tidak dengan seimbang makanya mereka akhirnya bisa ke bandara gitu dengan aman gitu cukup menarik jadi ini kumpulan tulisan-tulisan para penyiar BBC Indonesia ya betul gue tuh dulu ngelamar ke BBC gak diterima-terima tapi menarik BBC ini menarik banget sebagai sebuah institusi siaran internasional karena mereka itu sangat independen itu yang gue suka dari prinsip kerjanya BBC itu independen walaupun dia dibayar dengan uang pajak rakyat gitu betul sebagai media publik gitu ya dia tetap independen terhadap pemerintahannya gitu ya betul sekali dan ada satu sosok di BBC yang menarik loh Mas Eka Budianta oh dia disana? iya dia itu dulu mulanya di BBC aku dapet buku ini juga dari Bang Rane lu dapet dari Mas Eka langsung? iya karena Pak Eka tuh sebagai apa ya sebagai publisernya oh banyak orang-orang hebat yang dari situ Riza Primadi juga BBC Eka Budianta tuh BBC gitu buku yang menarik jadi itu lu baru selesai baca ya Fenn ya? iya udah selesai baca aja dia iya gue baru mulai malah terus sekarang lu mulai baca buku apa? yang pengen dibaca tuh lagi ada kentut kosmopolitan apa? apa? kentut kosmopolitan obrolan urban gue pikir tadi dia ngomong kentut tuh lagi lagi maki-maki lu to kentut kosmopolitan ini bukunya Mas Eno ya iya betul terus ada juga seni mencipta puisi Iman Budi Santosa menyingkap rasanya penciptaan puisi dari sang maestro jadi goals lu tahun ini ngarang puisi? iya enggak juga tapi kalau melihat dapurnya maestro gitu dimana sih jalan-jalan bikin puisi bikin Fenn nanti kita ada di akhir tahun lu kan kemarin kita akhir tahun udah menutup dengan pantun akhir tahun kita menutup dengan puisi lu kayak gitu masih ada satu tahun untuk nyiapin puisi iya terus-terus ada ada juga nih dari ong hokham esai-esai di kompasnya tuh terakhir di tahun lalu dibukukan dari soal priayi sampai nyiblorong refleksi historis nusantara lu kayaknya tinggal nyomot di toko buku lu aja kali ya kalau mau baca buku ya ya enggak juga ini aku pesen terakhir catatan Aryan Todung mulia lubis buku 3 penerbit sirka juga sirka oke itu buku-buku yang jual lu baca dulu gak sih ada yang buku yang aku baca dulu tapi ada juga buku yang memang enggak aku sentuh gitu enggak bakal enggak dibuka segelnya gitu soalnya gue mikir gini kalau gue punya toko buku masa sih gue enggak baca gue bacain dulu aja semuanya gitu baru gue segel lagi gitu enggak boleh gitu ya 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 curang bener-bener gitu justru kalau Steven itu malah enggak disegel lagi dia tulisin malah bekas dibaca Steven laku dan langsung lebih mahal gitu kan ya langsung lebih mahal soalnya ada temen gue yang punya toko buku kecil di pondok gede dia bilang gini eh kalau lu buku jualan lu baca dulu tuh sama aja lu jualan lemper lu buka dulu lu makan dulu baru lu bungkus lagi iya 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 oke itu Steven dan bukunya tapi gue tertarik nih gue akan coba cari London Calling saya enggak ada digitalnya ya belum ada ya belum ada belum ada Steven lagi lagi ini dia lagi kentut kosmopolitan kentut kosmopolitan itu juga termasuk yang masuk ke daftar gue sih gue penasaran karena gue lagi coba baca bukunya Mas Seno lagi setelah sekian lama oke Singapura Calling Singapura Calling apa lu nanya buku yang sedang gue baca yang sedang atau mau lu baca lu ngomong banyak gue baca banyak gue buku banyak utang gue beneran yang lagi gue baca ini sebenernya buku agak-agak klasik mungkin buat temen-temen yang tau gue gak tau ini buku teks apa enggak ya tapi ini bukunya J. Heinrich sih thank you for arguing mungkin Rani tau apa lah gitu itu toh eh sorry mungkin judul lengkapnya dulu ya thank you for arguing what Aristotle Lincoln and Homer Simpsons can teach us about the art of persuasion jadi pada dasarnya buku ini buku retorika kali ya gitu sekarang udah edisi keempat warnanya biru muda gitu atau biru ya biru muda lah ya biru telur asin dibahas dibahas gitu ya dan bukunya J. Hendrix ini terkenal banget ya ya lo orang komunikasi tau lah pasti kan ini sebenarnya buku tentang apa ya seni beradiri seni beradiri seni seni berargumen berargumen gitu seni berdebat bisa apa kan berretorika kan soalnya ini menarik nih kenapa ada Aristotle Lincoln tapi ditambahin Homer Simpson kenapa gak tau makanya lah makanya gue pengen tau ntar kalau berarti lu janji ya lu bahas ini ya ntar ya ya ntar gue bahas ntar gue bahas karena gue tuh punya kecenderungan tertarik sama bacaan orang setelah diceritain nama orang gitu loh baru ini gimana caranya sih oke jadi tahun ini Toto mengawali kembali dengan buku-buku yang sifatnya lebih lebih realis bukan realis akademis enggak bukan akademis apa sih pokoknya makanya jangan suka bikin bikin klasifikasi bingung sendiri makanya gitu gitu terus buku berikutnya yang lagi masuk antrian lu ayo dong masa gak ada buku sastra buku sastra belum ada tapi gue udah gue udah bikin target gue kayaknya harus baca buku sastra satu minimal sebulan nah udah ada rencana udah ada apa-apa apa-apa ya gue sih buku yang sederhana aja buku-buku misteri gitu judulnya apaan bukunya Alex Pafesi yang It Detectives yang gue bilang luas bacaran karena Alex Pafesi ini adalah seorang matematika matematikawan gitu matematisian tetep lu ya gak lepas dari situ lu ya pokoknya kita diskusi Alice in Wonderland kenapa gitu kan eh Carol Lewis itu jelas seorang matematisian kapan-kapan kita bahas ya ridonya dia ya lu mau bahas dari matematikanya jadi ya itulah gitu jadi ya itu dulu lah mungkin sisanya adalah novel-novel berbahasa Indonesia tapi gue belum tentuin sih mungkin akan gue ambil dari Gramedia Digital halo Gramedia gitu udah gak laku gitu eh lu ya lu ya ngomong ya Gramedia Digital udah gak laku lu ya ngomongin gue ya maksudnya bukan Gramedia jadi kita gak laku aduh lu jangan gitu toh halo Halo Grammedianya udah gak laku halo 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 Grammedianya udah gak laku itu udah show so 2020 2021 harus cari cari istilah lain gitu loh apa lho Gramedia gitu gitu itu menantang apa lho Gramedia gak pernah ngasih sponsor gitu oke jadi toh-toh lagi baca The 8 Detective mau baca The Eight Detective Alex Pavese sama satu lagi Jay Hendricks thank you for arguing what Aristotle, Lincoln and Homer Simpson can teach us about the art of persuasion betul, betul jadi 2020 ini eh 2020 2021 ini ya itu target gue gue mau baca ya minimal satu atau satu lah gitu minimal satu atau satu fiksi gitu ya kemudian tapi kayaknya gue tahun ini bakalan lebih banyak akan membaca di area-area yang kayak positif psikologi kayak gitu-gitu jadi ke arah sana kali lebih ke arah sana jadi menurut sini yang tahun kemarin kayak happiness project kayak gitu-gitu keren ininya bukunya yang itu yang art persuasi baca Fen tak ceritain kerani Fen Toto kan sudah sudah berniat dia mau baca satu buku kita gak bisa kita gak bilang sastra lah ya jangan lah ya nanti kita berdebat lagi episode kemarin kan fiksi lah fiksi fiksi oke Fen Toto niatnya mau baca satu buku fiksi satu bulan dalam sebulan maksudnya bukan bacanya sebulan tapi soalnya itu harus dijelasin Toto itu orangnya soalnya suka dia logika-logika kayak gitu nanti dia bilang hah gue baca buku sebulan gak jadi satu buku fiksi satu bulan apa yang bisa lo rekomendasikan kepada Toto lo kan udah kenal Toto dong kayak apa ciriasnya gimana malahan pengen rekomendasi yang ini yang karena mas Toto bilang pengen baca yang psikologi-psikologi Eric Weiner judulnya tuh The Socrates Express In Search of Life Lessons From That Philosopher Philosopher Eric Weiner baca oh ini gue udah liat di toko buku nih udah pegang-pegang ini terjemahannya baru-baru keluar nih terjemahannya udah iya baru keluar diterbitkan oleh kanita kelompok mizan oh oke-oke-oke kanita oke kelompok mizan terus masih balik gue masih penasaran kalau fiksi lo mau rekomendasikan apa buat Toto ya rekomendasikan kalau misalnya dari seleranya mas Toto kan yang dark gitu kan yang apa? yang apa? yang dark belum-belum udah yang dark kagak ngerti gue nah itu makanya makanya orang itu gak usah pake gak usah pake klasifikasi-klasifikasi iya bener nah iya apaan gitu aja dark emang dark apaan sih? gue bingung dark kalau gitu aku rekomendasi fiksi detektif aja yang kemarin mas Toto bilang itu kan yang dari Jepang itu oh iya itu judulnya apa lupa gue gue inget bentar gue inget tapi bentar iya walaupun jangan bentar langsung jebrek bukan apa-apa karena ini sebenernya buku yang masuk dalam daftar bacaan gue di awal 2020 ini gitu oke berarti udah selesai berarti udah selesai belum karena gue tergoda sama buku yang satu lagi jadi ini gue taruh di urutan kedua lah Keigo Higashino Miracles of the Namiya General Store itu kayaknya udah ada terjemahnya juga di Indonesia udah ada juga udah ada juga oke baca ya awas lo gak baca oke coba gue baca gue baca gue bahas sampe detail lo kalau lo belum baca gak bisa ngebahas sedetail gue awas lo boleh gila lo siapa takut gue baca dari bahasa Indonesianya Steven baca mungkin dari bahasa Inggrisnya kalau ada lo baca dalam edisi bahasa Jepangnya hai wakarimashita dikata gue bisa lah gue nulis nama gue pake huruf Jepang aja tiba-tiba opat DM gue dan bilang bang itu ranya udah bener neneknya salah bang eh opat gimana kabar ya opat semoga sehat-sehat aja ya udah ganti nama sekarang udah 2021 soalnya jadinya apa 5 garing 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 pertama di kipu buku opat selamat malam masih ada yang kenal opat gak temen-temen jangan ada yang kenal jangan 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 oke buku gue buku gue buku gue buku gue ya di urutan kedua yang akan gue baca tapi udah lama gue beli karena ini gue gara-gara ngeliat Instagram live-nya Adit Adit itu podcast buku kutu dia membahas The Miracles of the Namia General Store Keigo Higashino tapi kemudian buku ini gue geser ke bacaan yang kedua nanti karena gue lebih tertarik dengan buku yang satu ini Before the Coffee Gets Cold by Toshikazu Kawaguchi buku Jepang juga Before? Before the Coffee Gets Cold oh iya 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 itu bukunya kecil gitu ya ah sebentar dan dan before ada dua kan ya ada udah ada dua gitu tapi gue beli yang pertama lah bedanya apa sih? ya beda ceritanya karena dia kayak kayak ada sambungannya tapi gue suka si Toshikazu Kawaguchi ini kan seorang apa ya istilahnya ya sutradara teater atau apa gitu oke dan memang Before the Coffee Gets Cold ini di Jepang dulu lebih awalnya itu dikenal dengan pementasan drama gitu gue tau ini gue buku yang tau ini karena di kino toko buku yang biasanya gue kunjungin itu di jajar-jajar gitu jadi gue gak tau apakah buku ini buku baru apa enggak yang jelas kelihatan jadi makanya gue langsung tau oh buku ini ada dua karena kalau gak salah yang satu itu Before the Coffee Gets Cold yang ini sama satu lagi details apa gitu bener gak sih? ya betul ada dua kan kalau gak salah? betul kalau gak salah kalau gue gak salah juga ini baru Oktober atau November lalu kok diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris walaupun versi Jepangnya sudah dari tahun 2005an udah lama gitu nah gue tuh yang tertarik sama buku ini adalah karena ide ceritanya karena gue kan lagi tertarik nih dengan hal-hal yang berbau time travel gitu oh time travel lo berarti udah nonton Interstellar dong? udah dong udah Tenet-Tenet udah nonton Tenet udah sebut semua terus gimana? terus gimana? oke ngerti ngerti penjelasannya ngerti gak ada matematikanya soalnya terus nah gue tertarik sama idenya ini karena si Kawaguchi ini settingnya itu sebuah cafe kedai kopi gitu dan lu bisa duduk disitu dan kembali ke masa lalu gitu ya sebelum kopi lu dingin oke kalau gak lu akan terjebak dan akan berubah menjadi hantu tapi konsep science fictionnya itu yang menarik buat gue walaupun banyak review yang mengatakan bahwa ini bukan buku science fiction gue udah mulai baca beberapa halaman dan memang dia memang lebih keceritanya bukan science fictionnya tetapi ide cafe yang sudah dari tahun 1870an sekian gitu dan di cafe itu di salah satu sudut itu ada seorang perempuan berbaju putih yang selalu duduk disitu minum kopi dan ternyata perempuan itu adalah hantu yang itu tadi karena dia kembali ke masa lalu time travel ke masa lalu terus pas dia balik kopinya udah keburu dingin gitu loh jadi dia berubah menjadi hantu gitu nah kalau orang yang datang ke cafe itu terus duduk di bangku tersebut gitu ya yang diduduki perempuan itu dia akan juga bisa kembali ke masa lalu jadi setting ceritanya itu adalah orang-orang yang berkunjung ke situ misalnya ada suami istri atau pacaran orang pacaran yang ingin kembali ke masa lalu memperbaiki hubungan mereka mereka duduk disitu gitu loh diceritakannya seperti itu tapi gue kebayang nih kalau jadi film itu gak ada tuh unsur-unsur kayak alat-alat antar waktu atau mesin-mesin canggih enggak gitu loh bener-bener cuma dia menggunakan setting itu untuk menunjukkan bagaimana lu bisa ke masa lalu dan memperbaiki hidup lu masa lalu itu tidak ada lanjut ini gue demen nih masa lalu masa sekarang dan masa depan itu tidak ada untuk makhluk-makhluk yang berdimensi 4 terima kasih lu mau ngajak ngomong hantu lagi lu bukan bukan kan lu lagi lu sebenarnya gue tanya lu kan pengen lagi baca tentang time travel sebagai science fiction atau sebagai science sebagai science fiction oh oke lah sebagai science bukan bukan makanya gue langsung nyengir ngeliat buku gue gue mau kasih ke lu tapi takutnya ntar lu gak suka apa-apa apa-apa tapi buku science apaan lu baca buku The Science of Interstellar aja punya Nyakip Thorne udah baca wah menarik nih ada gambar ya yang penting buat lu gue kayaknya terhina banget gitu ya gak suka matematik The Science of sedih gue ini buku lama banget jaman-jamannya deket-deket Interstellar keluar jadi bukunya Kip Thorne The Science of Interstellar oke wah ini sih menarik ini langsung gue buk mah gitu karena gue menemukan artikel menarik yang bilang bahwa sebenarnya masa lalu itu gak bisa dirubah jadi lu kembali ke masa lalu Steven kembali ke masa lalu untuk mengubah misalnya jaman-jaman waktu misalnya waktu dia lagi memutuskan mau nembak pacarnya gitu ya terus untuk mengganti sejarah hidupnya waktu itu dia ditolak supaya diterima gimana gitu misalnya gitu itu gak akan akan terjadi karena ada teori yang bilang bahwa sebenarnya setiap sejarah itu udah gak bisa dirubah udah ada patokan udah ada acuan tetapnya ya mungkin hanya akan bergeser sedikit gitu loh tapi garisnya akan tetap sama nantinya dia paling akan bengkok dikit tapi tidak akan merubah sama sekali sejarah nah itu yang gue tertarik gitu loh dan itu sempat gue bikin di salah satu episode 30 hari bersuara gue podcast gue ketika gue settingnya sedang ngobrol dengan diri sendiri dari Desember 2019 sebelum ada covid gitu makanya gue bilang lu kalau ngeliat time travel kayak gitu orang kadang-kadang pengen membahas sejarah gitu kan makanya kita dulu ada film-film seperti ini hubungannya dengan cerita aja ya gitu siapa sih dulu Scott Bakula filmnya judulnya apa gue cuma inget tim songnya doang si Allah kenapa jadi lupa Scott Bakula apa judulnya dia main Star Trek juga quantum leap quantum leap jadi dia bisa tapi sebenarnya buat ada teori bahwa kalau lu harus melihat travel itu sebagai gini kalau kita itu kan kita itu sebenarnya orang dimensi tiga dimensi kan kita itu orang yang berada dalam dimensi yang tiga dimensi lu tau panjang tau lebar tau atas gitu ya nah waktu ada dimana waktu kita udah terpenjara dengan waktu makanya buat kita waktu itu kayaknya linear ke depan gitu kan ya jadi kalau mau makanya kalau lu baca interstellar tuh ada yang namanya kalau lu nonton kan ada tes serak kan ya jadi dia itu cara menggambarkannya itu dimensi empat kayak gitu nah sejarah memang gak bisa dirubah gitu karena gini kalau buat orang-orang yang dimensi satu orang yang punya cuma satu dimensi dia melihat semuanya itu cuma titik doang kan bener gak sih buat orang-orang yang coba lu bayangin kalau lu sekarang dua dimensi lah orang dengan sumbu X sama sumbu Y kalau lu liat kotak liat kotak ya maksudnya liat box box ya bukan kotak ya lu sebagai orang dua dimensi lu ngeliatnya apa cuman bujur sangkar persegi panjang kan dia gak bisa ngeliat gak bisa ngeliat kotak jadi di bola balik dia tetap akan liat dua dimensi nah kita juga begitu kita juga begitu jadi kalau kita orang tiga dimensi kita bisa liat boxnya tapi waktunya kapan kita udah terpenjara waktu artinya kita gak bisa liat waktu sebagai dimensi lain nah makhluk dengan empat dimensi dia melihat waktu itu sekaligus jadi dia bisa melihat buat dia itu gak ada waktu masa lalu masa sekarang masa lampau karena itu terjadi pada saat yang bersamaan bundeng ya makanya sejarah itu gak bisa dirubah ya segala macam yang ada itu udah given jadi ketika jadi ketika bundeng ya maksud gue jadi kalau orang buat orang empat dimensi kalau gue orang tiga dimensi lu mau ke kanan ke kiri ke atas buat orang empat dimensi lu mau ke kiri ke kanan ke atas sama kapan lu harus tentuin titiknya itu harus kapan gitu jadi buat orang empat dimensi makanya ketika dia masuk black hole dia kan dibikinin tesseract tuh sama orang empat dimensi kan teorinya dia bisa ngeliat dari kapan aja dia bisa traveling bahkan sampai ke mungkin ke future dia bisa liat gitu gak tau gue bener apa itu interpretasi gue dengan dari bacaan yang ada aja oke gue sih yang pertama kali menarik perhatian gue adalah itu teori the grandfather's paradox itu loh ketika seseorang kembali ke masa lalu membunuh kakeknya apakah dia masih akan ada di masa kini gitu loh karena teorinya bilang bahwa ketika lu ngebunuh kakek lu berarti bokap lu gak lahir kan atau nyokap lu gak lahir dan lu juga gak lahir tapi ada teori yang lain yang bilang bahwa ketika lu ke masa lalu membunuh kakek lu sejarah akan meluruskan dirinya sendiri gitu loh bahwa nantinya kakek lu gak mati misalnya atau mungkin ada cara lain supaya lu tetap ada di dunia karena sejarah itu udah ada udah berlangsung itu sih teorinya gue gak tau tapi gue tertarik karena gue pengen bikin cerita tentang itu gitu oh berarti lu nonton itu aja berarti lu nonton timelessnya juga dong timelessnya yang ada di netflix tuh udah gue kira lu cuman nonton naked director doang dan star trek yang baru itu kan juga banyak yang sudah habis yang sudah habis ya minggu ini udah habis iya kok minggu ini sih udah dari kapan tau abisnya iya gak ada season keempat gak ada gak ada udah pasti eh gak tau gak tau gak tau gue gak tanya nanti gue tanyain deh sama ini sutradaranya atau nanti gue kembali ke masa lalu dan nanya langsung ke Gene Roddenberry ya Steven good luck buat apa nanti bakal ditulis sedang banget sedang banget ya tapi Steven masih positif dia masih positif ya good luck tentang apa yang bakal ditulis gitu ya bayangin gue Steven mau bilang good luck ya semoga lu paham eh tapi gue akan coba gue akan coba gue akan coba terutama yang keep Nolan tadi gitu eh ngomong-ngomong soal nulis gue mau pamer dikit gue mau ikut kelas menulis cerpennya Mbak Lela Hudori lu lah gak perlu nulis gak perlu kelas lagi udah jago lu kan jago dari Hong Kong gue baca cerpen-cerpen gue yang lama minder sendiri gue bilang ini kagak nyambung nih cerpen nih beneran lu kan cerpen gak nyambung kan tinggal tinggal bilang ini kan surrealis oke di waktu yang tersisa ini kita mau bahas sedikit dulu beberapa feedback yang kita dapet dari temen-temen untuk Kepo Buku asik misalnya ada Abims yang dan beberapa temen-temen lain yang pengen banget kita ngundang narasumber artis misalnya Dian Sastro waduh itu gini gak kalau ngundang-ngundang narasumber Steven aja lah yang networkingnya banyak iya target kita 2021 ngundang Dian Sastro ya artis Dian Sastro khusus iya soalnya Mbak Lela tuh sering banget ngirim fotonya Dian Sastro terus dia bilang ini buat Steven gitu masalahnya ada waktu gak gitu buat ke Kepo Buku kalau Steven yang ngundang mau lah Mbak Dian mau lah kalau gue yang ngundang mungkin gak mau kalau lu yang ngundang wah Steven yang ngundang harus dateng gitu mungkin dia kalau bisa ngundang Dian Sastro lu yang ngomong ya Fanny kok Steven diem? tapi beneran waktu yang disampaikan temen-temen nih saran pertama ini kan langsung jebret kan dalam hati impossible mission nih nothing is impossible Steven nothing is impossible iya buat Steven apapun bisa 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 jadi kalau memang bisa lu yang ngobrol sama Mbak Dian ya Fanny nah berarti ini libur dong ini nyakit Buku kok libur? kalau gue yang ngomong sendiri gak apa-apa gak apa-apa gue sih gak apa-apa edisi solo lu rekam sendiri lu edit sendiri lu upload gue sih seneng-seneng aja fan jujur gue seneng pinter Steven terus sama nih dengan Indra P1712 dia bilangin banyakin bintang tamu kenapa banyakin bintang tamu udah gak suka sama kita tau nih udah gak dianggap nih udah gak suka sama kita ngomong kita bertiga begini kita pernah gak suka sama kita banyak bintang tamu kenapa banyak bintang tamu bintang tamunya kan udah ada tiga disini kenapa bintang tamu kita kan cukup kita kan udah lucu-lucu ada Alia Rashid dia bilang permintaan dia cuma satu nih kalau Alia Rashid uploadnya lebih sering bisa-bisa sama dengan permintanya awal Shell yang bilang sering-sering upload aja udah cukup bisa-bisa gue rasa sih kalau tahun 2020 kemarin kita berapa 40-an episode kan 46 46 kan to be exact awal ini kita tingkatin lah 200 eh jangan 200 lah 120 lah toh toh lagi ngomong sama siapa tuh eh serius ini gue serius kan yang disuruh kan sering-sering upload kan terserah dong kalau re-upload episode lama boleh dong ditimpukin loh orang loh oke terus ada Yun Pinky07 wah ini gue agak-agak seneng bukan agak seneng tapi ada yang bilang lo ganteng iya halah gue bahagia nih dia bilang tetap semangat dan jangan pernah berhenti membuat seseorang untuk serius untuk terus mencintai buku ase gimana Evan gimana lanjut 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 ada Ahri Jani kalau ini lo ada yang bahas gue gak berani dia bilang Ahri Jani bilang bahas novel horror atau sadis apakah itu bisa merusak mental manusia atau tidak oh maksudnya pengaruh novel-novel sadis gitu ya novel-novel sadis itu kayak apa ya horror Stephen King Stephen King gitu ya apakah bisa sih tapi gue gak tau apakah pengaruhnya ada apa enggak ya harus nyari bintang tamu psikolog gitu misalnya tapi nanti kalau bahas novel horornya lo berdua aja ya gue dengerin aja sama bintang tamu sama bintang tamu sama bintang tamu bintang tamunya sebelah lo kampret nih Toto beneran nih ya elaran kalaupun ada hantu liat gue juga lari duluan gak gitu wah gue belum cerita ya pengalaman horor gue waktu rekaman ntar deh kalau ada waktu gue ceritain kok sibuk banget lo kalau ada waktu kalau aja ceritain ada waktu kita deh ya ntar dulu ini bahas ini dulu nanti closing biar temen-temen nungguin biar temen-temen nungguin nanti di akhir gue mau cerita kisah horor gue saat gue lagi rekaman podcast oke mari pada baca bilang terus menginspirasi dan semangat katanya aduh terima kasih Bung Surati bahas buku anak dong oh iya itu salah satu mana kita dari awal tahun kita pengen bahas yang namanya Little Prince mana nih Little Prince nih Little Prince nih eh emang Little Prince buku anak bukan maksud gue buku anak kan salah satu agenda yang harus kita bahas juga kan waktu itu inget gak yang di tahun kemarin itu juga kayaknya gak kesampean ya iya Little Prince juga mana Little Prince Fun ada rekomendasi gak Fun buku anak Nawila oh iya kita ajak Mbak Reda aja nanti kalau Mbak Mbak Reda kita undang lu yang ngomong ya Fun sedang banget emang pinter lu udah baca Nawila Fun iya udah 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 nah lu baca gue kan belum Fun iya gue juga belum gak ada e-booknya oke Connie Ginder Rosen banyakin buku klasik Indonesia tok nyambung to sama mau lu tok boleh apa buku klasik Indonesia contohnya banyak Ismail Marahimin oh Azab Pramudianang Tartur ah gitu Marah Rusli Marah Rusli boleh oke ini gue gak pernah bisa baca namanya ini Daimashang perdalam riset dan info tentang dunia buku ya kak barangkali main ke komunitas dan penerbit nah itu kita selain nama yang punya toko buku tuh iya toko buku semuanya ketipan kalau komunitas tuh mungkin kita bisa undang komunitas komunitas baca buku gitu ya ada nih kemarin aku ikut komunitas baca buku akhir bulan gitu namanya kebab keren lucu juga ya lucu juga ya komunitas buku akhir bulan komunitas baca buku di akhir bulan ya kenapa harus di akhir bulan ya buat Ismail oke lah oke lah lucu juga gitu ramadhan dalwa buat episode cara membaca buku bahasa inggris bang katanya nanti itu udah pernah tapi oke lah kita nanti kita ini lagi ya kita bahas lagi hairbrush saran bahas buku botanical book wah ini sih Steven ini yang orang biologi eh gue gue bukannya buku Steven mulu ya tapi kan beneran Calvin lo orang biologi lo bahas botanical book kan gue malah penasaran Fen emang ada buku botanical gitu penarik gak tau juga sih gak pernah jadi radar masuk ke radar aku masuk tuh mungkin rasain lo di oper ke lu lagi oke lanjut Soli Soli masih penasaran tolong tahun depan kepo buku ikut 30 hari bersuara dan review novel online lu kan siapa tadi Soli ya iya Sol boleh lu editornya Sol denger ya Sol eh maksudnya lu editor itu nunjuk ke gue enggak ke Soli oh ke Soli ya mikirin gue ya Sol tuh kalau lu mau yang ngedit-ngedit kita bikin enggak usah 30 hari beneran 365 hari bersuara 365 hari bersuara gue berani asal lu yang edit bener Sol oke ya Sol deal ya oke ya Sol ya Hardian Cahya bikin podcast pake video semoga gak korap lagi filenya inget aja inget aja lagi bookshelf of everything ulas buku-buku penulis Indonesia dari daerah luar Jawa dong Stephen gimana Indah API banyakin giveaway buku fun gimana fun ya ntar kalau apa ya mau check out gitu kecein k-pop buku aja ntar kita check out ini ataupun giveaway lah kita ya kenapa kita kenapa kita nanya Stephen mulu karena Stephen itu produsernya k-pop buku nah itu dia nah itu dia oke terus Rick-Rick Fuad Wahab bikin zoom bareng para pendengar kayaknya seru nih nah apa kan ada rencana tuh kita mau bikin betul-betul kita bahas sebentar lagi ada dua lagi nih kita bacain dulu Al-Bakir banyakin bintang tamu tadi udah sama terus udah itu aja nah balik ke zoom bareng kita tuh mau nawarin temen-temen tadi kan kita lempar tuh beberapa hari lalu kita lempar di instagram kalau kita bikin sesi zoom untuk ngundang temen-temen review buku minat gak gitu loh buh banyak loh yang minat loh oke gitu karena selama ini kan kita ngundang kita ngundang temen-temen tuh pake whatsapp pake voice note di whatsapp kirim rekaman audio kok makin lama makin berkurang nih apa ribet mungkin caranya atau gimana gitu kan ya jadi sekarang kita pake zoom sistemnya walk in jadi nanti kita akan tentukan waktu-waktu mungkin sebulan sekali dulu ya percobaan ya kita mungkin akan tentukan waktu dimana kita bilang oi guys hari sabtu ini jam 8 malam kita mau bikin rekaman live lu yang punya buku atau mau cerita tentang buku boleh walk in ke alamat zoom ini untuk ngobrol dengan kita langsung keren jadi sistemnya walk in aja lah gak usah nunggu diundang siapapun yang kira-kira udah punya siap dengan bukunya masuk aja langsung ke zoom kita langsung nimbrung sama kita disitu office hour-nya kepo buku office hour kepo buku yaitu setiap sabtu jam 8 sampai jam 9 malam dilanjutkan dengan jam 9 sampai jam 3 pagi buat gue ngeditnya oke kasihan aman cuman lucu nih masa Hesti bilang malu katanya Hesti bilang malu kenapa belum ikutan udah malu iya makanya ikutan dulu ya kapan lu jadi pemalu kapan lu jadi pemalu malu sama Steven kali kenapa lu pakai malu sama Steven tolong bilangin Hi Steven kira-kira udah berapa yang nge-replay tuh ada 20 orang yang berminat ada 6 orang yang malu jadi pilihannya waktu itu gue bilang gini kalau kepo buku bikin live walk-in lewat zoom lu mau gak pilihannya A mau dong B malu dong yang isi malu dong ada 6 orang termasuk Hesti salah pencet kali salah pencet iya terus nyesel sampai sekarang gak bisa gak bisa tidur karena pilih itu aja sih kita akan eksperimen nanti mungkin Januari ini kita bikin episode pertama yang live sistemnya kita bikin santai aja gak usah resmi ada undangan segala macem pokoknya kita buka pintu kita istilahnya nih kalau di dunia nyata bukan online itu pintu udah kita buka lu tinggal masuk doang cerita gue lagi baca ini nih tapi jangan panjang-panjang pokoknya intinya cuma ngebahas pertanyaan lu lagi baca buku apa betul baiklah itu dia ada lagi yang mau ditambahkan oh iya yang mau tetap support kita di karya kasa boleh boleh cak kebelakannya oke ada yang mau ditambahin lagi Steven selamat buat ini ya karya sastra pilihan versi tempo kan udah ada ketahuan nih untuk kategori prosa sama kategori puisi siapa yang menang dari dari margin kiri dengan karyanya Aib dan Nasib terus untuk untuk kategori puisinya tuh ada puisi terbarunya Pak Sapardi Mboel yang salah satu karya sastra pilihan versi puisi oke sip 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 oke dan sebelum tutup gue tadi janji mau cerita ini kan buat gimmick ditaruh di belakang tapi aku mau mau nyela bentar nih eh celak silahkan celak aku oh nyela maksudnya nyela menyela kan di podcast sebelah tuh kan ini pernah juga waktu rekaman di kedai kopi itu Mbak Petty dari potluck tuh pernah kemasukan audio gitu serem banget ininya tarlo ini maksudnya kemasukan audio gimana ceritanya nih jadi episode mereka tuh lagi wawancara one on one gitu di sebuah kedai kopi di sebuah bangunan kedai kopi ini tuh entah kenapa di beberapa bulan berikutnya tuh udah tutup gitu nah di cuplikan rekaman itu ada yang nongol gitu loh ceritanya maksudnya yang nongol gimana suara makhluk 4 dimensi itu masuk ke rekamannya mereka serius lu iya serius lu denger ya kan di ini di upload terus yang yang kedengaran apa kayak orang nyember aja gitu ngomong terus nyember ngomongnya ngomong apa cuma kayak wow gitu nah aku mau bandingin nih sama ceritanya Bang Rane gitu udah eh tapi sebenernya kalau live kayak gitu sebenernya gak apa-apa ya misalnya kita nih live kita bertiga tiba-tiba ada yang nyautin gitu kan kayak kita masih terbetiga yang yang serem itu kalau misalnya Rane lagi sendirian ngedit malem-malem gitu tiba-tiba ada yang suara sendiri gitu kan kan lebih serem begitu kan hertoto echo atau dia lagi di depan komputer komputer itu kan hertoto echo bisa playering ya di belakang kita kelihatan gitu kan aduh jrit nyesel juga sih gue nantangin cerita tapi gini ya gitu memang ceritanya sama jadi lu lagi ngedit gue lagi rekaman kamu berhenti gak sekarang? gue itu gak sih bisa oh berarti gak serius berarti gak serem ceritanya cari yang lebih serem lagi eh tapi boleh juga nih kapan-kapan kita bahas buku horror kayak begini tapi oke gue tuh lagi rekaman lagi voice over ngerjain voice over temen gue dan karena itu voice over yang dibayar yang profesional gue harus nyari tempat yang bener-bener kedap gitu kan akhirnya gue lakukan itu di lemari kamar gue oke terus jadi microphone sama komputer gue masukin ke lemari karena lemari itu kan ada banyak baju dan itu lemari emang udah lama gak pernah gue buka ini dimana? di rumah lo? di rumah gue di Thailand di Thailand nah gue mulai merinding anjing gak apa-apa karena gue ngeliat lemarinya dari sini jadi gitu gue rekam disitu gue punya kebiasaan kalau ngerekam itu gue rekam apa adanya dulu kayak kepo buku ini baru gue edit belakangan kan jadi gue rekam lah itu durasinya sekitar 20 menit begitu gue liat wah 20 menit nih berarti banyak yang harus gue edit udah dong selesai gue pindahin komputer ke meja kerja terus gue mulai buka terus gue ngedit begitu gue play kan suara gue masih kosong tuh karena gue kebiasaan kalau ngerekam kasih jeda kan di awal kan kosong oh bagus nih begitu gue mulai ngomong itu ada masuk suara musik tradisional Thailand suara apa? suara musik tradisional Thailand oh oke 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 ini lemarinya lu lemarinya emang beli sendiri apa dapet dari apartemennya? lemari dari apartemen oke 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 gitu gue penasaran dong oh gue fast forward mungkin nih ada radio bocor atau tetangga lagi muter lagu apa gitu kan biasa kan malam minggu gue ngerjainnya waktu itu kan terus gue geser pindahin masih gitu juga tau kok ada musik lagi gue dengerin dong terus lompat-lompat-lompat anehnya setiap kali gue berhenti ngomong untuk jeda musiknya juga berhenti tapi begitu gue ngomong lanjut lagi tuh terus rekamannya lu ada? dengarkan selengkapnya di podcast Babelo tapi lu tapi lu enggak enggak ada 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 tapi lu udah yakin bahwa lemari lu itu bukan lemarinya Narnia sepertinya lemari Narnia versi Thailand lu mau ngomong lemarin Narnia Narnia juga gue kagak ngerti maksudnya apa ya Allah ya Narnia masih kagak ngerti ini kan terkenal banget bodo amat lu wah bener-bener lu lu kagak pernah tau The Chronicle of Narnia gak tau yang ada anak kecil yang masuk ke lemari masuk ke dunia Narnia ini bukan cerita horror ini cerita anak-anak lu serius kagak tau belum baca berarti lemari lu mungkin lebih serem lagi kali ya berarti bener-bener bener-bener hantu tapi gitu terus gue penasaran dong gue ke bawah ke satpam apartemen gue satpam dia gak bisa bahasa satpam dia gak bisa bahasa Inggris tapi gue play aja gue bilang gue pake bahasa Inggris patah-patah gue bilang do you know do you know musik-musik gue bilang gitu kan dia pucat terus bilang no-no-no-no-no-no-no-no-no jadi dia gak ngerti kali no-no-no-no-no-no dia pucat lu tanyain bahasa Inggris dia pucat mah dia gak ngerti bahasa Inggris lu kenapa tanya lu tanyain sama temen kantor lu dong yang ngerti bahasa Inggris nah gue forward dong rekamannya beberapa detik ke temen gue yang ngerti bahasa Inggris orang Thailand gue kirimnya malem-malem dia ngebalasnya apa coba apa pake itu ikon gif itu ikon yang bergerak itu gambar orang lagi mengacungkan jari tengah terus besoknya dia bilang apa lagu itu dia bilang itu musik tradisional kerajaan Thailand dia mengacungkan mengacungkan jari tengah gitu rese lu kira penting malem-malem ngasih kayak gini gue mau tidur gue kira penting karena gue kirim malem-malem gitu mungkin mungkin besoknya saya dia bilang ini musik tradisional Thailand lu ngapain cing ngirim-girimin kayak gue kayak begini dia bilang gitu terus terus paginya gue iseng dong udah pagi berani dong gue karena malem itu yang gue lakukan adalah gue nyalain semua lampu TV gue nyalain radio gue nyalain itu lemari gue yasini tapi tapi ya sebentar tapi kan di rumah lo lo gak sendiri ada emput kan di ruang kerja gue kan gue sendiri ya tapi kan ada emput di ruangan lain ada di kamar sebelah sama maknya maknya juga biasa-biasa aja kan ya kagak gue ceritain kecuali dia denger episode ini mungkin besok gue diomel-omelin nih tapi gitu jadi paginya gue iseng gue pasang lagi dong alat rekam dengan setting yang sama karena itu kan lemari buat naro baju bekas jadi jarang banget dibuka gitu loh gue pake setting yang sama gue rekam kagak ada apa-apa terus sampe sekarang lo gak coba lagi coba ntar lo lagi terima kasih udah jangan dipancing udah cukup coba ntar lo ngedit kepe buku jangan-jangan begitu kepe buku ini gue matiin rekamannya terus ah sudah lah gue nangkutin diri gue sendiri ternyata begitu pas ini besok-besok paginya lo eh gue lagi editan gue udah selesai terus gak ada suara gue sama suara Steven dan gue sama Steven bilang lah kemarin kan kita gak jadi rekaman kan internet gue rusak gitu setan lo to gue merinding anjir yuk kapan-kapan kita siaran ini aja yuk cerita-cerita horor yuk 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 apa namanya kita ngundang bintang tamu berarti yang ini dian sastro kan dian sastro kenapa cerita horor kita kalau ngundang tamu itu kita ajak melakukan sesuatu yang tidak biasa oh iya berarti gue punya ide berarti kita mungkin kan 2020 hari ini gue udah bilang sekian-sekian kita bikin edisi yang out of topic gitu misalnya tiba ada edisi cerita horor gitu tapi berarti tapi berarti ya tapi berarti teori teori gue bener ya karena karena gini kalau lo udah sering banget terkaman gitu ya dan lo banyak pasti banyak pake komputer banyak pake audio-audio gitu kan itu menurut gue memang menarik sih Ulan menarik menurut gue menarik makhluk astral memang somehow lo percaya gak sih bahwa dia kalau dulu kalau gitu jaman-jaman siaran gitu kayaknya gak ada studio radio yang gak serem gitu yang gak toto dari tadi kok gak ada suaranya kemana ya ada mungkin lagi lo kenapa gak denger suara gue gue beneran gak denger lo suaranya toto kemana ya tadi lo pasti denger kalau gak denger telinga lo lagi ditutup kali sama makhluk astral di belakang itu ya ya udah oke ya bener sih jadi ada teori yang bilang nih temen gue nih teknisi radio di Prambors dulu yang bilang katanya kalau frekuensi radio itu dekat dengan frekuensi alam itu dan sekian kepo-buku kawan-kawan kita ketemu lagi portal dimensi nah mungkin dalam hal ini lo itu sering rekaman di apa namanya di lo kan sering bilang tuh kalau rekaman lo mau kedap suara kayak gitu-gitu kan lo rekaman di lemari itu yaudah udah jadi dimensi udah jadi pintu portal astral lo disitu kan wajar kalau itu ini gitu itu siapa yang ketok-ketok barusan apaan sih beneran ada suara ketok-ketok barusan terima kasih banyak Steven di Ambon berarti lo ntar ngedit ini siang apa malem enggak ini gue edit besok bodo amat suka-suka gue habis ini gue mau tidur sama anak gue ini minta temenin anak ya weh kawan-kawan begitulah episode kepo buku kali ini terima kasih banyak mohon maaf kalau ada yang nakut-nakutin atau ada suara-suara lain yang kedengeran pada saat sedang rekaman ini mudah-mudahan tidak terganggu gue demen Steven takut pasti kalau kamar mandi lo gak serem ya hai udah wui udah udah mau tutup ini udah 1 jam lebih gue mengedit gitu jangan sering-sering liat kaca asetan lu to beneran lu to nah iya menyeramkan kan liat buka lu sendiri maksud gue oke gue Rani Hafid di Bangkok dan saya Treko di Singapura dan saya Steven di Ambon menutup perjumpaan kita kali ini sampai jumpa bye-bye gue mau puterin kalau tapi gue takut sendiri jangan deh gue whatsapp aja deh gue whatsapp tok loh tok van van lah pada kemana orang-orang beneran lu to beneran lu to beneran lu to